Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel youtube tutorial millennial kali ini saya mau sharing ke teman-teman semua gimana caranya kita menghubungi kurir ninja express kalau ternyata paket shopee kita belum sampai ke tempat tujuan nah sering banget kasus paket belum nyampe lalu teman-teman itu biasanya komplainnya ke CS shopee, nah sebenernya gak salah-salah banget sih, cuma kalau misalnya teman-teman pengen langsung teratasi atau pengen tau paketnya kita dimana, lebih baik kita langsung menghubungi ke customer service kurir yang mengirimkan paket kita, karena kalau misalnya kita komplain ke CSnya shopee nanti dari CSnya shopee bakal dilempar lagi ke CSnya kurir, jadi ya sama-sama aja, biar lebih cepat dan lebih taktis, sebaiknya teman-teman langsung menghubungi ke CS kurir nah ini adalah contohnya, ini adalah paket saya di shopee ini sebagai contoh aja ya dikirim dengan ninja express teman-teman bisa cek resinya disini ini penting banget buat tau resinya kita tinggal salin atau tinggal tulis aja, lalu kalau misalnya kita mau menghubungi ke customer service kurir, kita bisa hubungin disini ya, jadi ini data resmi dari shopee untuk ninja express ini pengiriman dalam kota durasinya sekitar 2-4 hari lalu kalau untuk keluar kota itu durasinya 2-7 hari lalu untuk nomor customer service nya adalah ini ya teman-teman bentar saya zoom dulu nah ini nomor customer service yang resmi terdaftar di shopee untuk kurir ninja express jadi ada nomor WA nya juga di 0811 9691 2613 nomor telepon nya di 021 2926 4120 lainnya ada at ninja express teman-teman bisa masuk juga langsung ke website nya di www.ninjaexpress.co.id oke itu aja infonya semoga bermanfaat dan semoga paketnya teman-teman cepat sampai ya ke tujuan teman-teman itu aja infonya semoga bermanfaat kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa klik like subscribe akun ini dan kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar ya assalamualaikum terima kasih selamat menikmati